Rekan-rekan media bisa kami sampaikan sesuai hasil Rata Sadi bahwa penggunaan teknologi akan diintensifkan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap import garam industri. Kalau kita melihat kebutuhan import garam industri kita yang kira-kira 2,9 juta ton per tahun, paling besar memang untuk kloralkali plant atau pabrik kaca yang membutuhkan sampai 2,3 juta ton. Sedangkan untuk garam aneka pangan sekitar 540-an ribu ton dan yang lebih kecil untuk pertambangan maupun untuk farmasi. Nah, sentuhan teknologi yang akan kita kedepankan pertama untuk garam aneka pangan. Di mana garam aneka pangan ini memang akan bisa meningkatkan penyerapan terhadap garam rakyat. Saat ini teknologi yang dikembangkan adalah yang disebut oleh Pak Aminko tadi, yaitu garam industri terintegrasi. Maksudnya ini adalah pabrik garam yang terintegrasi langsung dengan lahannya. Sehingga para petani garam nantinya bisa menjual hasil garam rakyatnya yang NACL-nya masih di bawah 90% kepada pabrik. Di mana pabrik tersebut yang akan meningkatkan kualitas dari garam rakyat tersebut menjadi garam industri dengan NACL di atas 97%. Saat ini sudah ada satu pabrik yang selesai dan sudah beroperasi digresif. Dan arah Bapak Presiden tadi agar segera ditambah. Ya, terutama untuk satu-dua pabrik paling tidak di tahun depan. Dan tentunya akan bertambah lagi. Dan kami optimis dengan penggunaan teknologi yang investasinya per pabrik sekitar 40 miliar. Maka kita nantinya bisa substitusi impor dan mandiri untuk kebutuhan garam aneka pangan maupun garam kebutuhan pertambangan. Sedangkan untuk kebutuhan pabrik kaca atau kloralkali lain yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Kita akan mencoba dan arah Bapak Presiden kita memulai dengan pengolahan garam dari PLTU yang ada di Banten. Karena kebutuhan pabrik yang membutuhkan memang ada di Banten. Dan ada beberapa PLTU di Banten yang nantinya air buangannya dengan teknologi akan diubah. Ada yang menjadi garam, ada yang menjadi air siap minum. Nah, kebutuhan garam ini kita harapkan bisa langsung mengurangi kebutuhan impor ini secara signifikan. Nilai investasinya memang lebih mahal. Tetapi kami melihat bahwa substitusi impornya akan cukup besar dan bisa benar-benar mengurangi ketergabungan kita terhadap impor garam industri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.